hai oke teman-teman kali ini saya akan mencoba untuk meresue nilkin miccase atau hardcase untuk Redmi Note 8 Pro sebenarnya setelah kita membeli HP Redmi kita akan mendapat hardcase tas parah seperti ini tapi saya tidak menggunakan hardcase ini membelikan saya membeli hardcase khusus karena hardcase nilkin ini dia itu mempunyai kelebihan yakni bisa menutup kamera jadi kamera kita aman dari debu ataupun dari goresan memang unik sekali karena rata-rata semua hardcase itu tidak mempunyai penutup kamera seperti ini dan merek nilkin ini adalah merek yang cukup terkenal untuk masalah hardcase ataupun untuk melindungi lapisan layar dan kali ini saya akan merekui nilkin dari hardcasenya kenapa saya tidak menggunakan ini pertama karena dia tidak ada pelindungnya saya takut kamera ini terkena baret karena ketika baret akan sangat mempengaruhi dalam pengambilan objek biasanya terlihat agak sedikit ngeblur karena ada baret dan baret jika sudah terkena pada lensa disini sangat susah untuk diperbaiki ataupun kita membuatnya seperti bagus seperti awan seperti ini jadi kita mesti mengubahnya jadi saya untuk mengamankan lensa ini jadi saya membeli hardcase nilkin karena sudah termasuk melindungi dari kamera yang bisa digeser seperti ini kita akan coba untuk membukanya ini dia untuk harganya sendiri saya beli di tukopedia harganya cukup murah sekitar 100 ribuan ini tutupnya cukup premium dan tidak salah-salah untuk Redmi Note 90, Redmi Note 90 Mac, atau Redmi Note 9S ini kita bisa membuka atau tutup dari lensa kamera ini jadi akan membuat kamera kita jauh lebih aman dari debu ataupun dari gorosan nah sebelum memasang HP ke hardcase-nya nilkin ini saya akan terlebih dahulu membersihkan layar dibelakangnya kita bisa membersihkannya menggunakan kain yang digunakan untuk kacamata jadi ini lebih lembut atau teman-teman jika mempunyai kacamata biasanya termasuk dengan kain ini dan khusus digunakan untuk kacamata dan lensa kita bisa menggunakannya untuk membersihkan lensa HP seperti ini jadi sebelum dipasang nirgin hardcase-nya terlebih dahulu kita bersihkan terutama di lensanya sekaligus dengan kehatian agar tidak baret kita bisa kita bersihkan kemudian kita pasang hardcase-nya kita pastikan juga disini sudah bersih dan kita pasang hardcase atau HP ini ke hardcase nirgin nah seperti ini sudah saya pasang dan kehatiannya sangat bagus sekali sangat cocok warnanya karena hitam ini dia kameranya bisa dilihat disini dan saya akan coba untuk menutupnya nah ini dia nah ini dia jadi akan melindungi kamera yang ada di hardcase nirgin 9 pro ini akan membuka lagi disini kalau kita menggunakannya kita cukup membuka menutup kamera di belakang ini dan kita bisa menutupnya kembali nah hingga bunyinya ceklik atau dia itu mengunci setelahnya ketika mengunci dia tidak akan bisa bergeser lagi oke teman-teman sampai disini saya mereview hardcase nirgin sampai ketemu di tutorial android lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati